Ya, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media semuanya Selamat datang kembali Di channel saya, Hendra Blog Channel Hari ini saya berada di kawasan Parung Kuda Sukabumi, Jawa Barat Indonesia Tepatnya di area Apa ya ini? Area Ciwarung ya Kampung Ciwarung, namun Kampung Ciwarung ada di sekitaran sana Ya, hari ini Kita akan coba kembali melihat Atau meliput perkembangan dari Tobo Cimit Tahap 3 Yang terletak di kawasan kampung Sekarsari Desa Munjo, Kecamatan Cambar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Ya, seperti apakah kondisinya? Mari kita lihat setelah video berikut ini The home point has been updated Please check it on the map Take off Oke, selamat datang kembali Bersama channel Youtube-nya Hendra Blog Channel Ya, hari ini kita akan kembali Lagi Melihat update Lokasi perkembangan Tobo Cimit tahap 3 Namun kita drone berada di lokasi Jembatan Exitobo Cimit tahap 2 Kita akan sejenak melihat Kondisi terkini dulu Lokasi dari Exitobo Pintutol keluar Tobo Cimit tahap 2 Yang ke Jalan Nasional Bugur Sukabumi Seperti apakah kondisi dari Jalan Nasional Bugur Sukabumi Mari kita lihat bersama Ya, ini sekitar pukul 11 siang Oke, seperti ini Nampaknya untuk kondisi Lalu lintas Tobo Cimit tahap 2 ya Di pintu tahu keluarnya Yang di Jalan Nasional Dan ini kondisi dari Jalan Nasional Bugur Sukabumi Yang ke arah Cibadak Sukabumi Ke arah depan Ramai lancar ya Kondisinya Ramai lancar Ini ada satu buah truk Yang mau melintas ke Tobo Cimit tahap 2 Dan itu berbalik arah Ke arah Bogor Wah sepi ya Untuk arah Bogor Ya, kita lanjutkan pandangan Menuju arah Tobo Cimit 2 Yang menelusuri ke kawasan Dari Jembatan Exit Tobo Cimit 2 Dan berlanjut ke Gerbang Tolparung Kuda Nah, terkait suara Borpila di jalur mana ya Namun gak ada deh Namun kayak gak ada Nampaknya gak ada aktivitas apa-apa di jalur ini Mungkin sebuah mobil ya Mungkin ya Nampaknya seperti itu Ini kondisi terbarunya Di perkantoran Tobo Cimit Tahap 2 Ya Indah sekali pemandangan Di sekitaran Bocimit tahap 2 Gerbang Tolparung Kuda Kita coba melihat kondisi dari Topo Cimit Topo Cimit Tahap 3 Nah, kita sambil sepil Ini lokasi Jalur Akses jalan Ini area Kembang Kuning Disini Yang dari Arah jembatan Ke kampung Sekarsari Ternyata ini ya Perkampungannya Eh, perkampungannya Jalannya Misalnya Saya belum Coba sih Tapi ke arah sana ya Oh, jadi berbalik lagi Ke arah sana Belok lagi Oh, jadi yang ini Jalannya Saya baru tahu Dekan-dekan Ternyata yang ini Jalannya Untuk melintas ke Jalan Nasional Dari arah Kampung Sekarsari Nah, kita akan lihat Ini jam istirahat Jam istirahat Aktivitas para pekerja Di Tobo Cimi Tahap 3 Nah, ini lokasi sungainya Seperti ini Dan nampaknya Disini ada satu Exapator yang sudah Tidak bergerak Karena ini lagi istirahat Oke, ini penampilannya Oke, ini penampilannya Ke arah Ke arah Hujung Bocimi 2 Nah, sudah Istirahat ya Rekan-rekan media Sudah jam istirahat Oke, seperti ini Ramai juga ya Nah, ini ada beberapa truk Ya, ada beberapa truk Sampai jumpa di video Oke, jadi seperti ini Rekan-rekan untuk Pantauan siang hari ini Ini update hari Jumat ya Untuk di jam istirahat Seperti biasa Saya terbangkan di jam istirahat Ya, baik Mungkin seperti itu saja Untuk update-an hari ini Update-an hari ini Di lokasi Bocimi Dua dan Bocimi Tiga ya Ya, sekian dulu untuk informasi hari ini Jadi, hari Jumat tanggal 2 Februari Tahun 2024 Ya, di sekitaran jam istirahat Pembangunan Bocimi Tahap Tiga 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 Terima kasih telah menonton! 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 Untuk informasi hari ini Kita sudah melihat bersama Assalamualaikum Wr Wb